Tips kedua, bagaimana cara menghadapi customer yang CLBK, gitu ya. Yang kedua, simple. Kedua itu seperti ini. Setiap orang yang mau beli, dia pasti punya keberatan, gitu ya. Anda mesti ngerti dulu bahwa setiap orang yang mau beli pasti ada keberatannya. Entah itu harganya, entah dia takut bahwa produknya enggak benar-benar bisa menjauh kebutuhannya dia, gitu ya. Atau misalnya dia takut bahwa ongkos kirimnya mahal, atau misalnya apapun itu. Pasti ada, gitu loh. Dan semakin Anda mengenal klien Anda siapa, semakin baik Anda bisa mengenal apa saja keberatannya, gitu loh. Jadi mulai dari sekarang, Anda coba list down, gitu ya. Kenapa orang kira-kira enggak tertarik membeli, belum mau say yes sama produk Anda, gitu. Kalau Anda bilang bahwa ini cuma masalah harga, gitu ya. Nah, sekarang kalau harganya dikasih lebih murah, apakah orang langsung, oh iya, saya beli sekarang juga. Oke, belum tentu, toh. Nah, gimana caranya supaya dia mau beli sekarang juga, gitu loh. Apa yang mau bilang dia, dia bilang say yes, I buy now, gitu loh. Apa? Itu Anda mesti tahu banget apa yang bisa membuat dia bilang I buy now. Nah, ketika Anda sudah tahu apa saja keberatannya dia, Anda sekarang menuliskan list down dulu. Misalnya, apa yang Anda jual, gitu. Semakin mahal produk Anda, semakin penting Anda untuk menulis down dulu apa saja objectionnya dia. Jadi, misalnya, objectionnya, dia takut nanti cara pakainya susah, misalnya ya. Anggap misalnya sekarang Anda jualannya adalah jualan genset, misalnya ya, oke. Oke, jualan genset, oke. Jualan genset. Gimana caranya, dia takut cara pakainya mungkin susah. Terus, yang kedua, dia takutnya mungkin harganya mahal. Yang ketiga, ongkos kirimnya seperti apa. Yang keempat, pembayarannya gimana, gitu ya. Nah, Anda list down dulu. Jadi, ketika Anda sudah tahu bahwa dia takut nanti cara pakainya susah, Anda sudah mulai bisa punya jawaban, gitu loh. Begitu, ini cara pakainya gimana, gitu ya. Nah, itu adalah ciri-ciri bahwa dia sudah mulai mengarah ke keberatannya satu, ini nomor satu, gitu ya. Maka, Anda langsung tahu, oke. Ini cara pakainya gampang loh, sis. Ini cara pakainya gampang loh, Pak. Ini, Bapak, nanti Bapak tinggal seperti ini. Kita akan membuatkan prosedurnya untuk Bapak. Kita akan tempelkan langsung. Sehingga siapapun bisa pakai pembantu Bapak bisa hidupkan jansetnya. Istri Bapak bisa hidupkan, anak-anak pun bisa hidupkan. Dan ini aman, Pak, gitu ya. Nah, jadi, Anda, dan bahkan kalau misalnya lebih ini lagi, Pak, tenang saja, nanti ini janset menyala otomatis. Bahkan anak, istri, pembantu semua tidak perlu hidupkan. Ini bahkan menyala otomatis. Dan bahkan setiap tiga bulan sekali kita akan datang untuk perawatannya, misalnya. Dan oke, customer lo, uh, oke, gitu ya. Anda tahu dulu nih keberatannya nomor satu apa? Cara pakaiannya, misalnya. Yang kedua, harganya mahal, gitu. Bisa jadi memang harga, Anda mahal, gitu ya. Tapi, tidak ada masalah karena memang harga mahal. Karena juga, mau sampai kapan jualan murah, gitu ya. Jualan murah, itu artinya Anda tidak punya dana untuk bikin support system, tidak punya dana untuk customer service, tidak punya dana untuk dia service lebih, gitu ya. Nah, mahal, ada masalah. Anda bisa bilang, Pak, ini kita punya cicilannya loh, Pak. Pak, gitu loh. Atau misalnya, Pak, Anda bisa bilang gini. Kalau mahal, Pak, daripada ini, Pak. Kalau misalnya sekarang mati lampu, Bapak tidak bisa kerja, bukankah itu lebih mahal lagi, Pak? Gitu ya, gitu ya. Anda bisa langsung. Jadi, Anda sudah tahu kira-kira apa, bagaimana jawabannya. Anda bisa kasih cicilan, kek. Atau misalnya Anda bilang bahwa, Oh, Pak, kalau Anda tidak pakai produk saya, ini bukannya lebih mahal lagi, gitu ya. Kalau Anda tidak pakai obat jerawat saya, terus Anda nanti akhirnya malah pusing kirim itu aja. Apa nggak itu lebih mahal? Apa nggak itu lebih sayang lagi, gitu ya. Nah, atau misalnya, Pak, ini janset, Pak. Bapak kan mau pakai lama, atau Pak, Bapak mau pakai lima tahun. Ini harga lima tahun, ini sekian. Harga per hari itu cuma sekian. Pak, harga sehari itu cuma sekitar Rp10.000. Yang murah banget, toh, Pak. Sama nasi bungkus juga mahal nasi bungkus, gitu ya. Nah, jadi Anda sudah tahu dulu keberatannya itu apa saja, gitu ya. Jadi, selain cara pakaiannya susah, harganya, itu mungkin ongkos kirim. Pak, untuk ongkos kirim tenang aja. Kalau kita akan kasih gratis ya, Pak, ya. Atau misalnya, Pak, kita kirimnya pakai Gojek, jadi jauh lebih murah, Bapak nggak usah pikirin, ya. Kalau Bapak nggak buru-buru, ya pakai yang murah aja, Pak. Rp9.000 juga bisa sampai, misalnya, gitu ya. Atau misalnya Rp15.000 juga bisa sampai, atau kebetulan Gojek pas lagi, kalau pakai Gojek sekarang lagi gratis ongkos kirim lho, Pak. Tinggal Bapak pakai ini, misalnya. Dan jadi, Anda sudah list down dulu semuanya. Ketika Anda sudah list down semuanya, akan jadi jauh lebih gampang untuk jualan. Yes? Oke.